Tapi ini terkait masalah kaceng sama dada. Iya Pak Ustadz. Insya Allah saya ngerti. Makanya... Cek, udah tuh Cek. Kang dudungnya teh gak usah ditungguin. Lagian teh emang Kang dudungnya mau bicara apa sih? Itu yang I penasaran Rodiah. Ayah tak tau lah Pak Cidudung mau bicara apa. Kita teh udah setengah jam ini nungguin di sini. Yes juga ya. Yaudah tuh, come on. Kita nunggu di rumah Neng Pemri aja. Ayo. Eh. Assalamualaikum. Wadidah. Waalaikumsalam. Saya keren gak? Hah? Yes, yes. Keren! Ampe gak kenalin. Iya Kang, kita teh kalo gak merhatiin rambutnya gak akan ngenalin ya Cek. Yes, yes. Rodiah. Hah? Jas siapa itu yang sebenernya dipindim sama Pak Cidudung? Satu di rumah gak tau, Cek. Kalo begitu, saya mau pamit nih, Bray. Hah? Maaf. Mau balik Hongkong, Bray? Yoi, Bray. Perjalanan saya ke cucu udah habis, Bray. Maaf banget nih, Bray Kasdun, Bray Kasmat. Sorry, Mayori nih, Bray. Kalo saya punya salah nih, Bray. Iya, Bray. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Perasaan tadi teh kamu mau ngongkosin Bray Pranky ke Hongkong? Kue aja gue utang sama Bray dan mau ngongkosin saya ke Hongkong. Hancur! Hancur! Aduh, ampun kalian mah. Awas aja nanti kalo kalian pulang, gak akan saya ngongkosin. Cas, kalo kak ngasih begini, kebanyakan makan Bray-Bray, apa belum makan Bray-Bray? Perasaan, tidak punya uang, Dun. Hah? Kalian juga? Ya, sama. Bukan belum atau ecek-ecek, tapi sedang saya cari ini. Sebenernya saya kepengen ngebayarin kantor yang pernah Bu Inis pakai buat kantor saya. Tapi sepertinya untuk sekarang-sekarang kebesaran tidak dulu. Makanya saya untuk sementara waktu buka kantornya di rumah saya aja. I see, I see. Tapi kecil-ecil jadi datar, Kang. Hah? Tapi ini beneran, Kang Dudung? Ya beneran, Aduh Cirodia. Emangnya Kang Kasudun sama Kang Casmat tidak ngasih tahu ecek-ecek ya? Kalo saya sudah buka kantor. Terus sekarang sudah merger sama kantor Ecioyo. May Kasudun udah tahu? Ya iya, Aduh Cik. Tapi saya mah heran ini. Kenapa Kang Kasudun sama Kang Kasudun tidak kasih tahu ke ecek-ecek ya? Padahal kan Kang Kasudun sama Kang Casmat yang nyuruh saya nawain ke ecek-ecek. Kang Kasudun? Iya. Sepertinya saya baru tahu ini hubungan rumah tangga ecek-ecek tidak harmonis. Seperti tidak ada komunikasi antara suami istri ini. Iya, Pak Cik Dudung. Nanti ayo pikirin lah. Tapi tolong ya ce, jangan lama-lama. Soalnya banyak sekali ini yang mau berangkat lewat saya. Tapi ini maaf ya ce, saya kan pakai kuota. Jadi tidak bisa banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun ini ce, Kang Kasudun. Kalau saya bilang mau berangkat, Kang Kasudun saya pasti bilangnya, Jangan Aduhya, Rodia. Kamu tuh jangan berangkat. Padahal sebenarnya Kang Kasudun pengen saya berangkat ini ce. Sabar Aduh, Rodia. Mehas pun juga begitu. Awas aja kalau beneran. Kang Kasudun saya pasti saya jambang. Astagfirullahaladzim, Rodia. Wah, sama suami itu jangan begitu. Tidak boleh. Cakar aja. Yaudah, let's go. Siapa tahu Nempe Bri udah ada di rumah. Aduh, ampun Pak Cik Dudung. Saya tidak bermaksud mencampuri masalah kamu. Tapi ini terkait masalah aceng sama dada. Iya, Pak Ustadz. Insya Allah saya ngerti. Makanya kemarin saya mau pulang ke Cibulan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Aceng benar. Sebaiknya kamu memang tinggal di Ciroh saja. Almarhum suami kamu itu, itu sahabat baik saya. Saya mengenal almarhum Sain itu sudah lama. Kamu itu bagian dari Sain. Karena di darah, anak-anak kamu itu mengalir darah Sain. Iya, Pak Ustadz. Diminta atau tidak, keberadaan kamu di sini sudah jadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai pemimpin besar ceriaus yang tamatan Cairo. Saya tidak akan tinggal diam saja. Karena saya juga tidak mau terjadi apa-apa sama kamu. Terima kasih, Pak Ustadz. Saran saya, kamu tetap di sini. Tetap tinggal di rumah kamu. Kang Aceng dan Kang Dadang bagaimana, Pak Ustadz? Saya tidak mau kalau Kang Aceng dan Kang Dadang jadi ribut terus. Saya juga tidak mau kalau nantinya saya disalahkan. Gara-gara saya pulang ke Ciroh, Kang Aceng dan Kang Dadang jadi ribut. Tidak ada yang menyalahkan kamu. Kalaupun ada, kamu bilang sama saya. Iya, Pak Ustadz. Saya cuma minta sama kamu. Kamu tenang saja. Saya datang ke sini ini bukan sebagai pemimpin besar ceriaus yang tamatan Cairo. Tapi saya datang sebagai sahabat Sain. Yang juga menjadi saksi saat kamu dan Sain melakukan ujab kabur. Kamu ada dalam lindungan saya. Insya Allah. Terima kasih, Pak Ustadz. Maaf, saya jadi merepotkan banyak orang. Saya dan siapapun yang tinggal di ceriaus ini tidak ada yang merasa direpotkan. Ya? Atau kalau ada apa-apa kamu segera hubungi saya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yang ditunggu siapa, yang keluar siapa. Saya suka. Kalau kamu masih mau bantu saya jual kue. Iya, Jun. Nanti selain ngidir, kamu itu cari parung atau toko. Tawarkan kue saya. Numpang, nitip, jual. Kasih harganya biasa saja. Nanti jualnya biar yang punya parung atau toko itu sesuai dengan pasarannya. Iya, Jun. Yaudah kalau dia ngidir dulu ya. Iya. Eh, tidak usah cium tangan. Saya kan belum tua. Iya, maaf, Jun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren, Niki. Hehehe. Walah. Si Kakung lagi. Pas. Sini. Sini. Sini.